Kekisah heroik anggota polisi di Lombok Barat yang berjuang untuk menyalurkan paket sembako kepada warga di lereng gunung. Petugas harus jatuh bangun melalui jalan terjal dan berbatu. Demi mengantarkan bantuan sosial, anggota polisi sektor sekotong Kabupaten Lombok Barat harus bekerja ekstra keras untuk bisa menjangkau warga di pegunungan yang cukup sulit dijangkau. Menggunakan kendaraan roda dua, anggota polisi harus melalui jalan yang terjal dan menanjak. Karena licinnya jalan, petugas harus berjebaku di pegunungan wilayah sekotong. Selain harus melewati jalan terjal, petugas juga harus mencari jalan alternatif yang lebih aman melalui sungai. Setelah berjam-jam dalam perjalanan, petugas akhirnya dapat menjangkau warga miskin dan anak yatim yang tinggal di atas gunung. Tangis haru dari warga yang menerima seakan menghapus lelah dan peluh para petugas. Masih sekolah? Yang kami cari itu masyarakat yang tinggal di lereng-lereng bukit yang jauh dari pemungkinan yang lainnya. Kami jangkau dengan menggunakan trail maupun roda dua yang memadai. Empat anggota kami jatuh dari kendaraannya, tapi tidak suruh pantang mundur, kita tetap lanjutkan untuk kemanusiaan ini. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban masyarakat miskin selama pandemi COVID-19 berlangsung. Lalu Rahmat Cuni Adi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. I'm going to get you.